Ahlak itu lebih luas dari adab Kalau ahlak itu menyangkut yang gaib Menyangkut yang tidak kelihatan Bagaimana ahlak kita kepada Allah? Allah menjuru walaupun kita tidak melihat Allah Kita sholat, berarti kita sholat Disuruh sholat, disuruh menuntut ilmu Kita menuntut ilmu Tapi kalau adab berkaitan langsung dengan manusia Namanya tata krama Kalau bahasa Jawa namanya Toto Kromo Kalau bahasa yang gampang tata cara Dunia ini kalau ga ada tata caranya Seberahut, ga karu-karuan Kamu naik motor Menurut aturan lalu lintas harus Kalau dari sebelah utara ngambil sebelah kiri Berarti sebelah tim timur itu kan adab Kalau dari sebelah selatan ngambil sebelah kiri Sebelah barat itu adab Itu namanya tata Kerama ada lampu merah berhenti Jangan telonong Itu namanya Adab untuk keselamatan dan gebaha Diaan gitu Coba nih ada jalan kereta Di palang Adab itu Ya itu kok adab dibantu Suruh berhenti Suruh berhenti Nunggu Menunggu itu adab Disuruh menunggu Antri Itu adab Coba kalau di bank Kalau kita masuk ke kantor di bank Antri yang duluan Sudah duluan Yang belakangan Mau duluan Waribu itu berhenti Maka tidak selesai Tidak berhasil kerjaan Makanya Islam itu Adalah Ajaran Ahlak Yang tinggi Termasuk kepada manusia Namanya adab Rasulullah S.A.W Pernah bersabda Adabani Robi Di Ahsana Takdibi Allah mengajarkanku Kata Rasulullah Tuhanku mengajarkan aku Dengan tata kerama Yang paling baik Nah ini Gitu-gitu Kalau ngomong Ngomong sendiri Berarti adab ini Belum-belum punya Belum Belum punya adab namanya Jadi gak pas Kata Allah Pertakwalah kamu kepada Allah Dan dengarkanlah Dengarkanlah Itu Allah yang nyuruh Suruh mendengarkan Karena Telinga kita Besok pendengaran kita Akan ditanya oleh Allah Inna sam'a Walbasoro Walfu'ada Kulu ulaika Kana anu mas'ula Jadi maksiat yang paling berat Pertama maksiat hati Yang kedua maksiat Pendengaran Yang ketiga maksiat mata Jadi ketika kita ada Hal yang baik Disuruh mendengarkan Kita salah mendengarkan Itu namanya maksiat Maksiat itu Melanggar Larangan Atau meninggalkan Perintah Itu namanya maksiat Hati-hati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati